Ada In My Life versi magang Wow Seger banget Ini catatan aku Dari dulu sampe sekarang Ntar ya, puyong banget Dari tadi bener-bener 4 hours straight Aku kerja Hi guys, it's me Aurelia Oren Jadi video kali ini aku bakalan Ada In My Life versi magang Jadi aku magang Di pertemuan hulu energi Dan ikutin keseharian aku Aku ngapain aja Also banyak banget yang nanyain Jurusan apakah aku jurusan teknik industri Dan aku magang di bagian supply chain Khususnya di fungsi logistik Dan aku kuliahnya di UPN Oke Sekian intro kita hari ini Nah, aku sekarang lagi siap-siap Buat ke kantor Sekarang tuh jam 6.16 Aku tuh masuk kantor jam 7 Gila, keren banget Tapi alhamdulillahnya adalah Kantornya PHE nih Itu deket banget dari rumahku Jadi yaudah, yuk kita siap-siap Ini aku tunjukin Makeup daily aku kalo misalnya kantor aja Jadi tadi aku compaction Terus pake alis Bedak terus udah Karena kita tidak punya banyak waktu ya Semen-temen Kita tidak memiliki banyak waktu Untuk bersiap-siap seniat itu Jadi Yaudah gitu Terus aku alisnya gak ngalis Pake alis Aku cuma pake belakar My real eyebrow Right here Terus pake Slip spray Lihat, udah beres Dan sekarang tinggal pake lip tint Dan ganti baju Terus pake parfum Aku disiap dengan outfitku Maaf, maaf Nah, sekarang aku saatnya sarapan Terus memang bikin sarapan terenak di dunia Yaitu Makeup me Pasti kalian kayak Ya Allah, sarapan udah martabak mie No It's so good Kalian waktu SD juga Iya gak sih Oke, kita lanjutkan makan ya Aku kalo makan martabak mie Aku sisain pinggirannya Buat dimakan terakhir Karena Enak banget Bejir Ini aku makan tengahnya dulu Kalian betul juga gak sih Menjalannya enak banget Abis guys Sekarang saatnya kita berangkat ke kantor Btw Jam 6.45 Ayo kita hotel Oke Aku diantar papa guys Biasanya temen jem juga Aku masuk jam 7 Terus Pulangnya tuh jam 4 Soalnya biasanya temen-temen aku Pulangnya pada jam 5 Jam 6 Tapi kan berangkatnya jam 8 Eh maksudnya sampai kantornya jam 8 Jam 9 Aku dari jam 7 Jadi pulangnya jam 4 Aku masih Mau main lancar gitu loh Kalo misalnya pulang Tampak Tampak I selamat menikmati ini sebenernya tempat duduknya mentor aku cuma aku dikasih disini tapi mentor aku belum dateng temen aku juga belum dateng mungkin karena jumpat kali ya sekarang jam 7 lah cepetan nyampe nya biasanya udah sampe gini aku mau siap-siapin bareng guys ini mentor aku namanya mas guna baik banget the best jadi kita mau belajar dulu ya mas kita mau belajar yaas yaas saya ilmu pagi ya gimana seger seger banget ini catatan aku dari dulu sampe sekarang baik banget ya ini sama ini aku nyatet perhari selesai belajar kita mau bikin kopi manual brew gitu waktu itu aku udah diajarin sama mas guna kita tunjukkan kebolehan asik yaa jadi guys guys sweet lagi ini banyak kopi ya halo mas ini yang pro kopi nih sama mas guna sih starling starling ini kopi apa mas? terlalu paip jadi approve mas? approve enak gimana mas guna? kurang banyak jadi tesnya itu rasa kopi aroma bawang putihnya gak kecium bodoh amat ah emang gak ada kan? ada yang salah anda salah udah beres kopinya sekarang saatnya kita bekerja jadi guys hari ini tuh hari Jumat dan biasanya kalau akhir minggu itu ngumpulin weekly report sekarang kebetulan adalah saatnya ngumpulin buat weekly sama monthly karena sekarang baru masuk bulan May dan kita harus ngumpulin yang bulanan juga jadi gitu tapi sekarang kita kerjain yang weekly dulu itu was terima kasih kok aku gak dibagi sih mas? masih gini jadi weekly report itu isinya adalah data-data kayak nilai persediaan di inventory sama buat data ya pokoknya data-data inventory lah ya terus ini tuh emang dikumpulin per minggu sama per bulan gitu jadi dia kayak ada part chart ada grafik bla 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 supaya sesuai sama targetnya gitu guys hi guys jadi aku udah selesai bikin weekly report 3 jam di jam 8 11 11 3 2 jam-an sih 2 omos 3 jam tadi aku juga abis analisa datanya jadi gak cuma aku bikin weekly report mindahin data nyesuaiin data tiap minggunya tapi aku juga nganalisa dan analisanya tuh nanti dimasukin powerpoint dan dikumpulin mantap jadi ini aku mau mindahin ke powerpoint akhirnya jadi kita bikin powerpointnya dulu situ kirim deh one hour later hi guys jadi sekarang jam 11.42 terus kenapa aku baru selesai soalnya analisanya tadi ada yang ilang terus ya analisa ulang gitu jadi mantap by the way ini ada temen aku juga halo halo guys nih hi dear namanya dia waktu itu satu-satunya temen SCM gue dan dia adalah IT dan satu-satunya juga iya di SCM salut sih gue terus aku baru beres nih mau liat gak PPT-nya iya gak boleh tau kasih ya pokoknya ini disini gak tau mau ngapain nungguin yang cowok pada suatu jumat eh tapi gue belum buka ininya lagi snacknya isinya apa sih snack yang kotak hijau itu lah jadi guys kita lagi ngomongin makanan kemarin kita dapet banyak banget kita bawa pulang gitu kita bawa nabi goreng cabai hijau enak tapi gak tau namanya apa mereknya iya kalau di Pertamina makan-makan terus kata Idir gak betul gue belum nimbang lagi aja lo mau kemana Soljum dadah kita sendirinya disini terus katanya nanti tuh mau makan-makan cuma gak tau kita liat aja dan kita gak mau istirahat dulu gak mau pergi dulu sebelum kita tau akan ada makanan atau enggak karena kita pernah tiba-tiba ada makanan gitu terus kita nyasel banget tapi kita belum kalau pas gitu jadi gitu guys tugas aku tuh ya weekly report terus analisa weekly reportnya kayak ada kenaikan atau penggunaan barang inventory terus biasanya hasil analisanya tuh aku analisa lagi disini ini laptop kantor dipinjemin dan itu tuh pake SAP logo gitu jadi pake tikut-tikut gitu lah tapi tadi aku belum analisa yang di laptop ini sih ntar ya puyong banget dari tadi bener-bener 4 hours straight aku kerja in analisa ini kita sambil ngobrol aja kali ya jadi tuh aku disini magang kampus merdeka magangnya dari Februari sampe Juni bulannya 5 cuma 4 bulan sih aku dari akhir Februari soalnya nah terus tuh aku daftar di Pertamina ini aku daftar 2 ada quality management supply chain management by the way Pertamina Persero sama Pertamina Hulu Energi di kampus merdeka tuh beda gitu ya jadi ada yang Persero ada yang Pertamina Persero bawahnya Hulu Energi nah aku yang di Hulu Energi jadi tuh kayak apa namanya subholdingnya dari Pertamina Persero anak perusahaan terus ya udah deh aku alhamdulillah dapet disini dan aku di supply chain management logistik tiap pagi aku selalu ada kelas kelas pagi gitu kayak ilmu pagi dari Mas Bena kayak sejaman dan seru banget bener-bener awalnya tuh aku dijelasin karena aku gak tau apa-apa ya aku mau nangis nangis sih malah aku aku beneran nangis di rumah gara-gara aku ke pressure takut banget gak ngerti apa-apa karena bener-bener menurut aku apa yang aku pelajarin disini itu beda banget sama yang aku pelajarin pas kuliah kayak implementasinya itu beda banget cuma ya paling tau beberapa apa namanya istilah lah kayak gitu-gitu seru disini orangnya baik-baik terus waktu jaman-jaman kampus merdeka aku kan kayak daftarnya banyak ya berkul dua persoan kan dipetasin terus aku tuh bener-bener udah clueless banget hopeless dan pengumumannya tuh akhir-akhir kayak tanggal 19 maksudnya bukan pengumuman maksudnya batas akhir lah gitu aku lupa tanggal 18 atau 19 19-nya aku tiba-tiba dapet email dari kampus merdeka kalau aku keterima di Pertamina dan saat itu aku langsung nangis aku lagi nyetir udah kayak yaudahlah gampang kayak udah gue relax dulu gitu terus ternyata Alhamdulillah langsung keterima di Pertamina terus kayak senang Alhamdulillah gitu guys BTOE kalian pasti bertanya-tanya kalian udah sholat aku lagi halangan guys oke guys jadi bener kita akan makan-makan kalian liat deh kita makan apa ini apa ini katanya ini akan bakar gitu terus ada nasinya lalu ini jadi banyak kayaknya itu di dalamnya kayaknya ada bambunya gitu nanti kita liat ya apa 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 kita buka guys lebih susah di belah kita unboxing 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 oke 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 kita liat situ gimana di mana di mana masuk pasifnya oh ini ini alas sih kayaknya ini aja wow terus tadi gimana ini dari sini wow wow apa 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 ini dia apa 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 berapa itu? satu oh bentar-bentar akhir dia bedek lu sendiri satu satu ya oke makan guys makan pak enak sih enak banget si ikannya lembut buat ya gak bisa aku nambah ikannya 3 kali enak banget sumpah bumbunya tuh enak banget saya enak abis enak banget lebes enak banget aku udah di meja aku lagi dan aku sangat kenyang rencananya aku mau cari dessert tapi aku mau kirim report aku dulu kita mau beli es krim enak 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 kita ke atas dulu guys betulnya ini parkirannya petinggi-petinggi jadi mobilnya begini nih enak 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 mengubah enak Dulu ngalamin buku telepon gak? Mama papa sih yang ngalu Dulu ada buku telepon Jadi kalo langganan Telepon pasti dikasih buku telepon Kalo kita mau nelpon pacar Harus tempe setelah subuh Masuk ke wartel Jam setengah enam Itu yang paling murah buat mahasiswa Kirim-kiriman surat ya Kiriman surat ke pacar Masih pake tulisan Ketika sekarang nyampenya minggu depan Atau postcard sih Kartu post juga gak ada Nah kalo yang digitalnya Sebenernya tahun 2000 itu Udah ada ini NIRC Tau kan NIRC Jadi ini aplikasi sejaman dulu Buat orang ngechat Nanti kita biasanya masuk ke room bebas gitu Nah disitu ntar kita bisa JAPRI Bisa JAPRI ke salah satu user ini Tapi pake laptop ini Pake komputer lah ya Oh berarti udah maju Jadi internetnya udah ada Tapi belum sekenceng sekarang Seperti Yahoo Messenger Bentuknya kayak gini Kalo ini forum umum Kalo kita mau khusus sama orang tertentu Kita double klik Nanti muncul tuh forum sendiri Terus yang terkenal tuh Biasanya tuh ini kodenya Ini kodenya KLS Harap balas please Age location sex please Jadi langsung tuh misalnya 20 Terus Surabaya male Itu langsung Kayak greetingnya Ini ngomong sama siapa dimana gitu Kamu lah cowo apa cowo apa cowo Dulu kayak gitu Terus aku baru tau kalo asil Mahal banget 2 juta Sekarang dibuang-buang kan Dan itu memang sama ya Kan aku pernah ke Myanmar tahun 2013 Nah itu kayak gitu Jadi Myanmar tahun 2013 Itu sama kayak Indonesia tahun 2000 Sim card mahal Gak ada internet Nah tapi Mungkin karena terus maju ya Kesana lagi tahun 2014 Udah masuk tuh Uridu Oredo Itu kan bahasa Arab sebetulnya Itu kan Uridu kan Nah Uridu Masuk terus bisa internet Disini kan jadi lebih murah Kita udah beres-beres Mau pulang Let's go Hari Jumat Happy weekend Happy nice weekend guys Happy weekend Mari kita pulang Hai guys Jadi aku baru sampe rumah Ini jam 4.20 Deket banget kan Cuma 10 menit Jadi Sekian video ke aku kali ini Seru kan Ikut aku magang Di Pertamina Seru banget Sumpah emang Terus Baik-baik Terus Seru deh pokoknya Oh iya Terus ada yang nanyain Kakak terus kuliahnya gimana gitu kan Aku magangnya lama ya Itu aku dikonversi guys Jadi Magangnya itu dikonversi ke SKS Kuliah aku gitu Jadi Sekian video aku kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like Comment And also subscribe And I'll see you guys on the next video Bye 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 bye